Selamat pagi Bapak-Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom, salam sehat untuk kita semua. Kembali kita akan memulai hari ini dengan menungkap satu bagian firman Tuhan yang dapat kita baca dalam Matius 18 ayat 15-20. Menarik Bapak-Ibu. Pernahkah kita berpikir apa yang kita lakukan ketika orang beriman bertengkar? Nah, bacaan kita itu seakan-akan seperti petunjuk praktis. Apa yang ditahuan ketika orang beriman bertengkar atau berkonflik? Kisah ini diceritakan bahwa ketika seseorang melakukan dosa kepadamu, tegurlah dia di bawah empat mata. Ini menarik Bapak-Ibu. Petunjuknya yang pertama adalah mengidentifikasi ini. Apa yang dilakukan? Oh, dosa. Jadi bukan hanya sekedar karena kita enggak suka dan kemudian kita menegur dia enggak. Tetapi kita mengidentifikasi apa yang dia lakukan. Yang dilakukan adalah perbuatan dosa, melanggar ganda Allah. Bukan karena kita tidak suka kepada dia, tapi karena dia melanggar ganda Allah. Yang yang dilakukan adalah menegur dia empat mata. Ini tindakan yang cukup berani. Karena tidak banyak orang yang berani melakukan ini. Yang sering terjadi adalah bahwa ketika ada orang yang berbuat dosa, ya sudahlah dibiarkan saja. Atau bahkan ada yang kemudian membicarakannya di belakang dan seterusnya. Karena memang mungkin karena enggak berani itu untuk mempunyai mata. Nah, langkah pertama adalah mengidentifikasi. Perbuatannya adalah perbuatan dosa pada kita. Dan kemudian langkah kedua, secara empat mata, mengingatkan, menegur dia. Nah, kalau tidak mau mendengarkan, baru kemudian kita ajak teman. Yuk, ajak teman. Bantu untuk menyesuaian persoalan. Kalaupun enggak bisa mendengarkan lagi, ya sudah kita bawa kepada jemaat yang lebih besar komunitasnya. Nah, kalau masih enggak mau mendengarkan, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah. Ini menarik. Memandang seseorang sebagai seorang yang tidak mengenal Allah. Karena kalau seorang yang mengenal Allah, tentu dia akan kemudian mengenal apa yang disebut dengan berendah hati untuk mendengarkan, mengintrospeksi diri, ramah, lemah-lembut, untuk kemudian memperbaiki sikapnya, dan seterusnya. Tapi ketika kita memandang dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah, tentu kita bisa mengidentifikasi. Karena dia merasa paling benar, merasa tidak perlu mendengar. keras hatinya, dan ya sudah, rekonstitensi tidak bisa terjadi. Apalagi pendamanya tidak bisa terwujud. Nah, ini menarik untuk kita renungkan kehidupan sehari-hari. Tentu tidak bisa kita hindari pertengkaran dan konflik itu ada. Terjadi di antara orang-orang beriman. Nah, kisah ini kemudian mengingatkan kita. Apa yang harus kita lakukan? Apakah seperti yang ditunjukkan dalam bacaan kita pagi hari ini? Yang menuntut sebuah keberanian untuk bertindak menyelesaikan secara damai atau tidak? Nah, ya Bapak-Ibu yang terkasih. Marilah kita setidaknya mencoba untuk berani ketika kita berhadapan dengan persoalan-persoalan atau konflik-konflik dengan orang yang beriman, sesama orang yang beriman, kita berani menyelesaikan secara benar seperti yang ditunjukkan melalui bacaan yang kita baca dari Matthew 18 ayat 15-20. Selamat menghayati. Jadi, proses rekonserasi di antara mungkin masih ada di antara kita yang menyimpan ketegangan dengan orang beriman lainnya, yang menyimpan konflik atau persoalan yang belum selesai, yuk kita selesaikan. Nah, kalau tidak berani sendiri, mungkin ya bisa ngajak teman untuk menyelesaikannya. Nah, bagi kita yang mungkin sudah atau tidak memiliki persoalan dengan atau konflik dengan saudara siiman, ya baiklah kita menjaga relasi, tetap dalam keadaan baik, dalam cinta kasih, dan dalam ikatan persaudaraan dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat menjalani hari ini dengan sukacita, damai Kristus berserta kita. Amin.